Intro Sahabat DKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Jainal Sakse Kota Sukabuni Renungan kita hari ini Sabtu 10 Februari 2024 berjudul Allah Hakim Yang Adil dan itu didasarkan pada nyanyian Masmur 50 ayat 1 sampai 6 Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Sungguh kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami Bapak dalam sorga kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabdamu Ya Ruh Kudus terangilah akal hati dan pikiran kami Supaya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 50 ayat 4 dan 6 Dengarkanlah firman Tuhan Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya Ayat 6 Langit memberitakan keadilannya Sebab Allah sendirilah Hakim Saudara Banyak orang apatis terhadap keadilan di bumi ini Dunia ini makin lama dirasakan makin jauh dari keadilan dan kebenaran Yang ada adalah Yang kuat selalu benar Yang lemah selalu salah dan kalah Masmur ini menegaskan bahwa Allah adalah Hakim Allah di atas segala Allah adalah Hakim yang adil Ia memancarkan keindahan Sekaligus kedahsyatan yang luar biasa Sebagai Hakim Ia tidak dapat disuap dengan segala macam persembahan Apa yang dikehendaki oleh sang Hakim adalah Ketaatan umat kepada kehendaknya Maka Tidak dapat tidak Umat harus hidup Dalam keadilan Dan kebenaran Selain itu Hakim yang adil ini Juga sangat peduli Kepada mereka yang lemah Yang seringkali menjadi korban ketidakadilan Dialah pembela kaum lemah Masmur ini Masmur ini hendak menumbuhkan Kekuatan dan pengharapan Khususnya Bagi setiap orang lemah Yang tak berdaya Dan menjadi korban dari ketidakadilan Di dunia ini Allah tetap dan terus bekerja Ia tidak tinggal diam Penghakimannya Tidak hanya terjadi nanti di akhir zaman Tetapi telah dan terus berlangsung saat ini Maka hal ini juga menjadi peringatan Bagi setiap orang Yang karena kekuatannya Kemudian bertindak sewenang-wenang Terhadap orang lemah Bahwa hukuman Allah itu ada dan nyata Bagi yang lemah Allah adalah pengharapan Yang daripadanya Datang pertolongan dan keadilan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Terima kasih Engkau adalah Allah yang adil Allah yang selalu bertindak Menolong yang lemah Tolonglah kami ya Bapak Supaya kami Selalu memiliki pengharapan Dan sekaligus juga Kekuatan untuk berjuang Menolong yang lemah Karena kami yakin Engkau lah penolong kami Kami mohon berkatmu Untuk perjalanan hidup kami hari ini Untuk setiap kegiatan kami Sehingga apapun yang kami lakukan Kami menjadi berkat Bagi banyak orang Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini Hanya di dalam Kasih dan penyertaanmu Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!